Ke informasi lain, ratusan warga berkerumun saat antre mendapatkan bantuan Presiden Usaha Mikro atau BPUM di Garut, Jawa Tengah. Warga antre tanpa memperhatikan aturan jaga jarak, sebagian bahkan tidak mengenakan masker secara benar. Ratusan warga ini berkerumun tanpa mengindahkan aturan jaga jarak satu sama lain saat antre untuk mendapatkan bantuan Presiden Usaha Mikro atau BPUM sebesar 1,2 juta rupiah di kantor BNI Cabang Garut, Jawa Barat. Sebagian warga bahkan kedapatan tidak mengenakan masker dengan benar dan menurunkan masker ke dagu. Beberapa bahkan nekat membawa anak kecil ke tengah antrean. Meski petugas gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP disiagakan di lokasi untuk menertibkan antrean, namun banyaknya warga yang berkerumun sempat membuat petugas kewalahan. Perhatian masyarakat yang antusiasnya sangat besar terkait bantuan ini menjadi agak susah diatur. Oleh itu, keadaan kami disini mengatur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik dalam aspek kesahatan maupun aspek keamanan dan sebagainya. Sejak dua hari lalu, petugas gabungan TNI dan Polri terus bersiaga guna menertibkan warga yang hendak melakukan validasi bantuan BPUM yang kini memasuk kitab kedua pencairan. Namun tingginya antusiasme warga membuat protokol kesehatan kerap diapaikan. Warga timba untuk disiplin dan tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan kasus COVID-19. Dari Karu, Jawa Barat, I.I. Solihin melaporkan.